Selamat malam bunda semuanya Ini nih bun Kebetulan bunda Sada Tadi habis berbelanja di pasar baru bun Sama pak suami Kemudian akhirnya lanjut deh bun Ke Masjid Raya Al Aqsa Yang ada di Kabupaten Kota Merauke Untuk mengikuti kegiatan Takbiran keliling bun Nah untuk mempersiapkan Menyambut Hari Raya Idul Atta di keesokan harinya Tepatnya di hari Senin Tanggal 17 Juni 2023 Ya bun Nah ini bun langsung saja Setelah bunda Sada sampai rumah dan berbelanja Nah bunda Sada sama pak suami Daripada menunggu terlalu malam bun Akhirnya karena kalau udah malam Ngantuk sekali ya bun Nanti gak konsentrasi deh masaknya bun Nah akhirnya tadi kata pak suami bilang Yuk deh bun kita masak langsung aja Biar besok langsung Pergi sholat idnya dengan tenang Tanpa harus memikirkan gangguan masak Dan prepare makanan lainnya Untuk menyambut Sanak saudara yang akan datang ke rumah bun Kayak gitu Nah hari ini bun Malam ini juga Tepatnya di jam 10 malam Bunda Sada sama pak suami Langsung gus Langsung cus bergegas Untuk memprepare persiapan Pembuatan opor ayam bun Ala-ala bunda Sada Nah bahannya adalah Yang ini ya bun Ada cabai Cabai rawit Ada tomat Ada beberapa bawang siung Bawang putih Ada apa nih bun Bunda Sada ngebleng nih bun Kalau bumbun-bumbun Ada jahe Ada lengkuas Kunyit Apa ya Namanya serai ya bun Terus ada daun salam Ada daun jeruk nipis Dan juga tidak lupa Santan kara bunda Karena kalau masak popor ayam Tanpa santan kara Gak ada artinya ya bun Rasanya gimana ya bun Kurang maknyus Kayak gitu deh bun Nah setelah ini bun Setelah tadi ayah Sada Ulek mengulek Akhirnya jadi deh bun Tara Bumbu Halusnya udah langsung jadi ya bun Tahap selanjutnya Setelah ayam tadi Kita bersihkan bun Bunda Sada cuci Terus dikukus beberapa kali Untuk membuang kotorannya bun Dan lemak-lemak yang membandel Akhirnya setelah bunda Sada tiriskan Lanjut bunda Sada langsung Masuk di teflon bun Memanaskan minyak panas Setelah minyak panas masuk Agar adonannya wangi bun Apa namanya Bumbu yang tadi udah diulek ya Sama pak suami Nah akhirnya bunda Sada Masak-memasak dulu nih bun Setelah baunya harum Bunda Sada tak lupa Tambahkan daun serai Daun salam Dengan daun jeruk nipis bun Sampai Diaduk-aduk sampai baunya harum ya bun Nah kita sambil menunggu bun Kira-kira sekitar 10 menitan Kalau api sedang Tapi kalau misalnya apinya Besar mungkin hanya sebentar aja ya bun Nah setelah itu Lanjut deh bun Bunda Sada Setelah Apa Masukin di dandang ya bun Di ketel atau dandang nih ya bun Setelah airnya mendidih Air matangnya mendidih Langsung Tadi tumisan tadi bun Bunda Sada Langsung setelah wangi Memasukkan ke dalam Wadah atau panci tersebut nih bun Nah sebelum Memasukin ikan ayamnya bun Potongan ayamnya Yang sudah tadi Direbus terlebih dahulu Nah Akhirnya karena Bunda Sada berpikir Kayaknya gak usah pakai sambal deh Karena banyak yang enek ya bun Kalau makan pakai sambal Akhirnya Bunda Sada ada Ii deh deh Akhirnya tadi kata pak suami Yaudah pakai Apa Lombok rawit aja Biar nanti Yang mau makan tinggal nyeplus aja bun Seperti itu Nah akhirnya bun Setelah tidak lama Bunda Sada Lihat semua sudah Apa ya Udah mendidih ya bun Akhirnya Yang tahap terakhir Masukin potongan ayam bun Yang tadi sudah dimarinasi juga Dengan jeruk nipis Terus dengan masako sedikit bun Biar tidak menghilangkan anjirnya ya bun Dengan sedikit cuka Karena bunda biasanya Bunda Sada tambah cuka sedikit nih bun Nah setelah semuanya dimarinasi Bunda Sada Masukin langsung Ke dalam panci Yang sudah mendidih tadi ya bun Seperti itu Nah kita tunggu dulu nih bun Selang beberapa menit Akhirnya Tara Sudah hampir jadi deh bun Tapi tadi kayaknya kurang deh bun Ternyata bunda Sada lupa bun Untuk menambahkan Beberapa sendok gula Garam Dan juga tak lupa Masako Kesukaan bunda Sada Nah disini Resep paling jatunya Tidak boleh ketinggalan Adalah santan ya bun Karena bunda Sada ngerasa ribet Pake santan Yang harus diparut Akhirnya pake yang praktis aja ya bun Dipersembahkan oleh santan kara Tara Akhirnya jadi juga bun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton